before my name chenet is anjir joe berdengah gua soknya sampe belok lo anjir momen yang tidak akan pernah aku lupakan dari seorang ayah iya bener coy diangkat dan ini sering coy gua dulu gak biasanya gua diangkatnya di kasur ini diangkat di luar emaksudnya apa nih? diusir secara tidak langsung apa gimana? apa dicurit dari kakak? oh gua tau nih pasti gara gara beda pilihan calon presiden orang-orang nikah ada yang diumur 20 tahun 25 tahun atau 30 tahun ada juga yang kawin diumur 15 tahun tapi yang ini ketika diumur 26 tahun bujangan introvert merantau tuh wajah sujan beli makanan ya kan? beli durian hancrit banyak banget duriannya udah sering jajan tabungan tetap banyak jiwa kosong oh jiwanya yang kosong daripada beli durian mending lu beli kasur ya intinya disini dia mengaluhkan jiwanya selalu kosong karena gak ada jodoh ya mungkin aja jodohnya masih nyangkut di DC cakung ya hari ini kita bakal bikin eh openingnya lupa selamat datang lagi di channel so umur semoga kalian sehat terus dan panjang umur amin selalu gua doakan kalian walaupun doanya pamrih ya gak apa-apa berarti gua doakan terus ya hari ini kita bakal bikin asupan tiktok lagi jadi bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas tolong di subscribe dinyalakan loncengnya di like ya 2000 like bisa gak? ini udah mulai menurun like nya kira-kira kenapa tuh kawan tolong di push lagi like nya oke gue gak mandang typing cowok kok huruf depannya kapital skip ya di skip ya anjir abbi yang beneranya itu huruf besarnya pasti di depan gitu loh cuy apalagi untuk judul gak bisa bang salah kayak gitu bang ganti 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 gak bisa ganti apa nih oh ganti keyboard oh auto kapitalnya ya dimatikan gitu loh dan disini langsung kayak gini ini yang paling bener cuy tuh jangan typing huruf huruf kapital di depan oke ya kalo huruf kapitalnya di tengah gimana tuh jadi terlihat alay atau terlihat sarkas kalo jaman 2010 sih gua dulu ngetik SMS huruf kapitalnya itu emang di tengah cuy hehehehehe salah itu anjir cek kodam sesuai bulan kelahiranmu januari repo kooperasi yang lahir di bulan januari pabruwari penembak jito boleh lah gak masalah ya kan maret sunmol forte pare sitamol anjir ya bulan maret itu obat-obat penyembuh sakit gitu loh april jidup prime anjir break 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 meh raja kegelapan anjir juni casling tom apa hubungannya anjir hahahaha kodam kodam julie icat fix yang julie kayak babi hahaha ga ini sesuai dengan yang ada disini cuy agustus tengkorak biola oke ada tengkorak biola september pertarung sadis ini yang bikin pasti kelahiran september nih oktober raja kesurupan anjir gua dong november wc sekolah hahaha ajar desember hampa dan kegelapan maksud lu hidup orang-orang desember ini suram ya enggak lah cuy gua lebih percaya ronaldo lahir di kalimantan ketimbang ini apalagi oktober nih gua kan kelahiran oktober raja kesurupan dimana raja kesurupannya anjir seumur hidup gak pernah kesurupan pokoknya jangan sih ya wah ayo kayak ngopi ya gue kak ngopi ya �� pisi mana lagi ini kawan temannya android ini masih jellybean sehat-sehat bang ya definisi se Barking 750 motor cuy kayak gini nih anjrit lah CBR gak sih itu cuy tuh ngapa ada itu tuh definisi terlalu sayang motor kayak gini jadinya nih cuy sampe digendong motor digendong dari menggendong kayak gini nih oke mbak ya dalam waktu tiga detik apapun yang mbak minta saya kapulin apa? civic turbo pulang bang, kurang-kurang gak denger aja bang pro-pro biso apa gimana serah lu dah civic turbo ini mbak melaku mbak aku lagu ya aku bugalrenin sama Afansa apan kau bisa-isahkan jalok civic turbo gak masuk akal cuy rai ini aku gak jelas cuy jalok civic turbo gak mau si kripele masuk iya aja masih punya Afansa kenapa gak sekalian aja minta bikinin candi POP punya temen paling ribet kalo orang presentasi setiap bulan kalian ada yang habis ada yang udah terus dengan cara akalnya tuh duduknya aja sendiri iya gua tau sih paham maksudnya sering nanya sering menjatuhkan temen iya kan kayak gini nih kritis gitu loh sok-sok kritis bukan sok-sok sih iya emang bebas aja presentasi iya dijatuhin mental kan dari sini aja kalo liat tentu dia aja duduk sendiri artinya gak ada yang mau temenin nih enggak bukan menormalisasi orang kayak gini tapi ini penting cuy yang artinya dia ini memperhatikan presentasi lu tapi gua bingung sampe sekarang kenapa banyak yang gak suka ya di kelas gua dulu juga kayak gitu bro jadi kesimpulannya bukan sok pinter tapi emang pinter dan memperhatikan presentasi elu elu yang otak dengkul pasti gak suka dia ya kan aku kau aku waktu kecil ketiduran di depan tv momen yang tidak akan pernah aku lupakan dari seorang ayah iya bener coy diangkat dan ini sering coy gua dulu enggak biasanya gua diangkatnya di kasur ini diangkat di luar eh maksudnya siapa nih? diusir secara tidak langsung apa gimana? apa dicurit dari kakak? oh gua tau nih pasti gara-gara beda pilihan calon presiden yang ini 02 yang di dalam tadi 01 fix kah? nah itulah ketika kita punya ayah yang gak punya ayah serah lu mau tidur di WC kayak tidur di atas atap kayak mau tidur di jalan kayak bodo amat apa kita bro udah gak punya bokap lagi anak yatim jadi bagi kalian yang masih punya bapak ya disayangi dibahagiakan dibanggakan daripada lu nanti nyesel gitu lu oke? POP sih POP gua saat ini wih kelas abangku anjay apaan sih ini bocah? nah gak gak tau dia itu tren komen sekarang bro minjem korek bang minjem korek bang oh iya ada nih bang makasih ya menyala bangku beneran menyala bro mau gimane wih wih udah jadi orang kaya nih ah enggak masih biasa aja gue mah tetap ilmu padi abangku tetap ilmu padi abangku maksudnya itu merunduk cuy ya gak usah pamer berlebihan gak usah sok-sok high class gitu maksudnya ya tapi dia bingung gak paham udah bang orang-orang pada kenapa sih anjing bukan kenapa-kenapa bang emang elunya aja yang gak tau respect abangku bisa gitu dong apakah kita status spesies anjir jokes gak jelas bukan orang-orang instagram nih soalnya komen tiktok sama komen instagram itu sekarang beda jauh lawakan instagram ya kaya gitu tuh gila orang pada punya mobil ya gimana gitu kok bisa gitu ya gua mah dari kemarin motoran aja nih pake n1 max cuy sedih mana panas banget lagi nih dan sekarang udah mana ada motor lu mana dah sedih ini dua mobil seharga motor lu selalu cek cermin yang ada di hotel kamu emang kenapa tuh bang digituin biar apa bang biar aneh-aneh aja ada orang ya biar apa sih bangke serius gua kagak tau maksudnya apa nih ini gua baru tau nih dicoret kaya gitu iya pay spidol jangan-jangan aneh-aneh lah bang mikir lagi gua nih ya terus ditempel ditempel disitu ye ya nempel wajar kenapa emang kenapa emang udah itu pasti nempel juga tuh spidolnya ilang tuh udah udah pasti kan ya terus ap bangke gua udah banyak masalah bang jangan ditambah lagi masalah gua maksudnya apa nih kocak mereka bisa liat kita kita gak bisa liat mereka bisa diintip maksudnya gitu ye pop perempuan merajuk nah nih cewek-cewek merajuk tuh kayak gini nih tuh liat kan ye dikasih gak mau padahal enak lu tuh cuy coba nih diambilin lagi nih kok diganti lebih gak pura-pura aja yang malu-malu kucing liat di bibirnya tuh kayak kucing lagi makan cuy hehehehehe tuan putri-tuan putri yang ada di Indonesia liat ini yang seperti ini kan yang anda mau kan kapan si istirahatnya lama banget pengen makan lah si Agus makan duluan bangunin meja belakang kayak gitu tuh ini yang bakal jadi anggota DPR kayak gini nih boy 10 tahun lagi dia nyalek pegang omongan gua kalo gua bohong potong nih teling Agus jangan telinga gua bangke perbedaan cowok sama cewek di jam 12 malam kalo cewek ya tidur udah kalo cowok ini kayak gini nih jadi raja raja ajir gabut abis ini bahas-bahas politik nih yakin gue pas subuh tuh besoknya turut tantrum ini masih buka kan ya Oh ya udah soalnya lagi pengen yang putus tergitu sih Kak oh iya kita emang ada atrasi gitu ya Kak iya sekarang lagi kesurupan itu silahkan aku pesen apa aku cuma aku pesen dikit kok wah ini awansi satu-satunya satu-satunya apa lagi Kak apa ya Oh ini black oreo cheese kak pek orang rumah eh biasa aja nih muka ini saking keselnya ya orang udah mau tutup malah ada pelanggan dia berapa aja cuma 10 iya itu lagi atrasi kerjaan sampingannya selain jual-jual minuman boba-boba gini atraksinya kayak begini biar menarik pelanggan kayak gitu Bang maksudnya Oh lebih biasa itu aja kak apa ya aku sama ah ini ayam ayam Kak ayam ya yang berapa bisnis yang 20 sih kak betir kak betir gigi lu belubang ya ini bakal relate sama abang-abang yang menjaga minuman boba-boba gitu yang udah ketika mau tutup tiba-tiba ada jadi pelanggan dateng tuh ya kalau onernya sendiri ya bakal seneng tapi kalau cuman sekedar menjaga atau karyawan biasa bakal jadi beban niatnya mau istirahat deh malah disuruh tantrum dengan paksa gitu loh senyum senyum ya elah cape banget liat kayak begini tegang banget senyum woi warga rohingya senyum hahaha pasti belum dapet makan tuh cuy makanya kagak senyum senyum nanti ke Indonesia di mata Eropa Mim nggak dong nggak salah lagi heheheheheheh pegawai disup kan ini kan kok bisa nih tatau-tatuan gini nih oke kok lagi belajar dia cuy ah ada contekan di tangannya bro ya bekas contekan tuh ya masa disini contekan juga sih anjir emang boleh tatuan cuy definisi apa cuy definisi diam belum tentu limbat gitu loh siapa tau dia lagi nyontek jawaban yang ada di tangannya ya kan finally sampai negara suami tercontah tuh ganteng banget kan suamiku yah ragil part 2 ini mah anjir karena serba dedakan langsung dari suite buat nikahan dan aku gengsi mau bayar pakai uangku sendiri alhasil 300 apa ini dolar lenyap anggap aja dolar dah bukan dolar sih itu tapi worthy banget emang bagus acara lancar good sih anjir pengantin baru bantu-bantu-bantu pindahan rumah ini tempat kita nikah selalu senyum sendiri tiap lewat bangunan ini hehehehe ini barunya penuh salju dingin banget ehehe tuh kan tebel banget hehehehe asik aja sih aku jarang komplain Capri bisa bertahan dimana aja ya say 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 tobat gua tontonin film siksa neraka juga loh tentu banget bisa langsung kerja jalan-jalan quality time with suami haaaah ragil part 2 nih cuy jalan ditiru ya bukan me time lagi tapi hour time photoshop wajib biar netijing makin geram gimana gak geram lu kagak tobat-tobat pokoknya belajar kesalahan dari ragil malah lanjut part 2 kakak itu wil izin pamit ii pamit aja sekalian dari dunia mustahkan kaum-kaum pedang-pedangan kayak gini coy kakina mawadah wah parah bener parah banget ilmu ekonomi ilmu pertahanan ilmu hukum ilmu padiah bangku kakak anjir maksudnya ilmu padiah bangku apaan sih itu maksudnya ilmu merunduk gitu loh padi itu kan selalu merunduk ke bawah tuh maksudnya itu stay humble guys welcome back to my fucking channel right now i change my name channel before my name channel is my jir jo berdengah gua soknya sampe belok loh anjir ini gada-gada terlalu berat berat nih bangke apa sih dibawahnya itu sawit dia pilih sok berat tuh kayak gini nih bro noh sampe belok ke atas loh belok ke atas lagi belok ke samping hehehehehehehehehehehehe anjir kucing punya bulu mata ini nih ketika anda punya anak mintanya cewe malah dikasih cowok kayak gini nih langsung dia alis-alisin kayak gini nih aku lanang loh mas kata kucingnya anjir parah banget inilah selama hidup baru aku mengerti namanya ini dia rezeki durian runtuh ya Allah ya Robby inilah yang namakan durian runtuh ya Allah kenapa duriannya? inilah elaaaaaa ada durian ini duriannya runtuh ini yang dinamakan durian runtuh rezeki durian runtuh masya Allah iya bener sih tapi dengan adanya durian runtuh itu gak sebanding dengan atap lu lu lagi gak di bawah sini nih kalau lu di bawah sini udah abis pala lu itu pecah definisi apa coy? joget kecil-kecilan ini kupu-kupunya masih kecil apa gimana nih? harusnya kan jadi kepompong dulu gitu loh ya sihat-sihat lah buat putri kecil ayah ini ya rantai makanan jadi inun ini tumbuhan kotoran elang ular katak belalang itu dimakan semua cuy karena puncak rantai makanan itu emang disini nih iyeh jadi lu belajar IPA waktu SD waktu SMP itu salah yang paling bener tuh kayak gini di di inun puncak rantai makanan itu seluruhnya inun heheheheh kotoran ini tai kuda kemarin cuy lu tau kan kabar di di inun itu keracunan tai kuda ya gara-gara itu demi mempertahankan tahta puncak rantai makanan itu begitu lu boy tapi ya gitulah kelakuan di inunnya semoga cepat cepat sehat ya biar bisa menghibur lagi oke sekian untuk video kali ini apapun itu semoga teributus dengan konten-konten gue salam berkeluarga sehat keluarga dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue akan sifatnya bercandaan saja dan bagi kalian yang nonton sampai habis tolong di like dulu video ini sekarang udah mantap yaudah thanks for watching and see you in this video bye-bye